yang saya khawatirkan kalau ini tidak tidak dipantau betul ini akan kemudian berupaya pada upaya pengurangan pengurangan hukuman, pengurangan pasar dan sebagainya melalui bukan lagi polisi, tapi juga misalnya ke jaksa dan juga hakim, walaupun jaksa-hakim sudah ada komisinya, mesti jaksa dan komisi judisial, mereka terlibat memantau dan sebagainya, tapi mengingat beberapa kasus kejadian misalnya kan kita cukup puas nih, ini belajarnya Mas Indra, kita belajar KPK misalnya OTT ketika kemudian kita sudah cukup puas dengan ada OTT tapi ternyata proses hukumnya tidak sesuai dengan ekspertasi kita, cuma 2 tahun di hukum 4 tahun, 2 tahun sudah bebas, sampai disitu tapi masyarakat sudah tidak tertarik menyimak lagi itu yang kemudian tidak boleh, karena kemudian akhirnya ini akan menimplikasi pada 2 hal Mas Indra, pertama untuk ke internal polri karena internal polri ini kan berat nih jaman Pak Tito, jaman Pak Badruddin Pak Tito kemudian diambil oleh Pak Idam itu kan ngangkat benang merahnya ini kan susah nih, dari yang benang kusutnya sekarang, waktu jaman Pak Tito kan bisa 2 besar 2 besar penambahin susi terbaik di bawah TNI misalnya kemudian itu masih bisa dijaga ke jaman Pak Idam kemudian pelan-pelan kemudian masih dijaga sampai pertengahan sampai akhir tahun lalu tapi begitu ada kasus ini kan jadi turun drastis publik kemudian merasa ini nggak serius ini penanganan FS ini makanya saya warning berkali-kali bahwa tiba-tiba orang kemudian berspekulasi nyebut nama buat saya sebenarnya dengan berbagai informasi yang sampaikan kita tahu ke siapa orang-orang itu hanya memang saya nggak tahu saya nggak tahu siapa orang-orang itu kira-kira Pak Sugang tahu Pak Sugang ini publik harus dikasih tahu saya nggak tahu siapa ini mereka sudah tahu jadi tahapan sekarang itu yang agak kursiata di tahapan ketika masa persidangan ini yang saya kira pada ketika sekarang begini kalau misalnya saya bukan orang hukum ya kalau misalnya proses hukumnya berlangsung kemudian pada akhirnya dengan berbagai cara gitu ya ada akhirnya dihukum 10 tahun kira-kira gitu itu 10 tahun kan paling dengan hukuman potong masa hukuman 2-3 tahun dia akan menjalani itu masuk asil-asil kan gitu kira-kira nah ini kan menjadi menjadi problem itu sendiri buat saya saya tidak bicara orang-orang saya bicara bagaimana menjaga entitas polri supaya tetap bisa dicintai publik bisa kemudian berlaku adil bisa kemudian menegakkan aturan dan sebagainya selamat menikmati selamat menikmati